Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu keanihan dan kejanggalan yang luar biasa Yang hanya terjadi dan berlaku di kaum wahabi Di dalam kelompok wahabi Yang ini tidak akan pernah ditemukan dalam kelompok atau umat islam yang lain Adalah ketika seorang ustad ataupun da'i wahabi Yang berakhlak sebagaimana akhlaknya ulama salaf Beradab sebagaimana adabnya ulama salaf Seperti tidak sombong, murah senyum, saling tegur sapa ketika bertemu Berucap atau menjawab salam Saling silaturrahim, menjalin persaudaraan Menghargai dan mendengarkan dengan penuh adab dan akhlak Pendapat orang lain walaupun berbeda dengan dirinya Jika ditemukan ustad-ustad seperti itu Maka wahabi sepontan akan memusuhinya Dihujat habis-habisan Sekalipun mereka itu dari kalangan sendiri Terlebih lagi dari kelompok lain Seperti yang terjadi di beberapa waktu yang lalu hingga sekarang Pada ustad Umar Mita Pada ustad Adi Hidayat Ustad Abdullah Hadromi Ustad Ja'far Talib Dan ustad-ustad yang lain Mereka dituduh menyimpang dari salaf Menyimpang dari sunnah Dituduh ahlul bid'ah Dituduh bermudah-mudahan dengan ahlul bid'ah Bahkan tidak segan-segan menuduh akidahnya menyimpang dan sesat Lebih gila lagi Ada oknum wahabi Yang nikat mengkafirkan ustad Adi Hidayat Atau jika ditemukan ustad-ustad wahabi Yang berperilaku Beradab dan berakhlak Seperti yang saya urai tadi Paling tidak akan diasingkan Dan ditenggelamkan sedalam-dalamnya namanya Di kalangan mereka Nah di kesempatan ini Akan kami hadirkan sebuah video Yang penuh dengan hikmah dan ilmu Yaitu perbincangan antara seorang da'i jama'ata belil Dan seorang ustad Yang namanya mungkin asing di sebagian telinga kita Yaitu Ustad Muhammad Diri Ridwan Alhamdulillah Hari ini telah dijumpakan oleh Allah SWT Bersama guru saya Teman, sahabat yang sangat luar biasa Ustad Muhammad Diri Yang sering dipanggil Ustad Diri Ridwan Beliau menyempatkan datang kesini Untuk bersilaturahmi Ini sangat luar biasa Nanti kita bisa banyak ambil ilmunya Dan manfaat dari perjumpaan ini Dalam mafum hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya Jika umatku sudah mengagungkan dunia Maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah SWT Nah obrolan kita hari ini akan ada berkaitan Dengan mafum hadis yang tadi sudah disampaikan Alhamdulillah Ustad Diri sudah hadir disini Masya Allah Beliau jauh-jauh Meluangkan waktunya menyempatkan Untuk bersilaturahmi Enggak Ustad Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat nih Ustad ya Alhamdulillah Macet di jalan dad Alhamdulillah lancar Lancar Jadi Tadi pagi sudah Kajian pagi Kemudian memenuhi undangan beliau Alhamdulillah Karena beliau salah satu orang yang sangat saya cintai Ya dosa Kalau buat saya yang gak memenuhi undangan beliau Saya menjadi murid yang Gak baik gak sopan buat beliau Astagfirullah Alhamdulillah Sama istri ya Sama istri alhamdulillah Anak juga sambil ngajak jalan-jalan lah Ustad Ini tadi Masya Allah Jarang-jarang itu Orang mau berbicara seperti ini Saling membuka pikiran Saling membuka hati Dan ini mudah-mudahan jadi manfaat Amin Untuk yang melihat video ini Amin Bahwa secara background Masya Allah Kami berbeda Tapi Alhamdulillah Saya tuh berteman dengan siapa saja Dan salah satunya guru saya Ustaz Ridwan Dan beliau tuh Masya Allah Kalau beliau sendiri Kadang-kadang beliau menyebut dirinya Saya salapi Saya salapi Maka kita dengar penjelasannya Bagaimana beliau sekolah dulu Dimana Insya Allah kita dengarkan saja Jadi kumaha kang Ustaz Alhamdulillah Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Atas berkat rahmat Allah Dan segala limpahan nikmatnya Kita bisa Berjumpa pada hari ini Berkumpul dengan para guru kita Yang mana Kita sedang melaksanakan salah satu perintah Allah Saling menjalin uhwah Sesama umat muslim Sesama umat muslim Bukan sesama harokah Sesama golongan Allah gak pernah memerintahkan seperti itu Tapi sesama umat muslim Jadi gak perlu backgroundnya seperti apa Yang harus kita lakukan adalah Menjaga tali uhwah itu Sebagaimana Allah berfirman dalam Salat Al-Imran Ayat 103 Alhamdulillahimina syaitanirajim Berpegang tegulah kalian pada tali agama Allah Dan jangan terpecah belah Jangan terpecah belah Artinya kita harus bersatu Kenapa sih harus bersatu? Karena kita berbeda Kalau udah satu Ngapain bersatu? Udah gak mungkin dipisahin gitu Tapi Allah begitu banyak Memberikan informasi kepada kita Coba kalau dari badan kita Ini informasi udah banyak dari Allah Coba kalau semua badan kita Semuanya tangan Bagus gak? Enggak Semuanya kaki? Enggak Tapi ini tangan berbeda Tangan berbeda fungsi dengan kaki Kaki berbeda fungsi dengan telinga Telinga berbeda fungsi dengan mata Tapi semua bersatu Inilah yang menjadi Sebuah kesatuan yang Yang luar biasa gitu Jadi bersatu itu karena kita berbeda Gak mungkin bersatu karena kita udah satu gitu Oh nges ngehiji itu sama gitu istilahnya Tapi kita dekankan Karena kita berbeda Banyak perbeda Faktor pendidikan kita berbeda Faktor pemikiran kita berbeda Semuanya berbeda Nah sebab itulah kita harus bersatu Di atas perbedaan itu Jadi buat kami itu Saya pribadi gitu Mengambil pendapat bahwa Kita memang harus bersatu Di atas perbedaan Walaupun berbeda pendapat Di atas perbedaan pendapat Di atas perbedaan imam Di atas perbedaan pemikiran Dan lain-lain Itu gak ada alasan ketika kita Semua bersyahadat Kepada Allah SWT Dan kita mengakui Rasul itu adalah Rasul kita Maka itu saudara kita Dan itu yang membuat Ustadz itu sampai belajar ke Timur Tengah Iya Alhamdulillah Saya ketemu browsing-browsing Dimana kan rata-rata kan Kalau kampus di Timur Tengah itu Kita masuk tuh harus Punya background Pendidikan yang kayak Pesantren lah Atau Iya modok dulu Atau harus hafal Berapa jus Al-Quran baru bisa masuk Luar biasa ini Dosen saya ini Saya murid dari Dr. Bilal Phillips Beliau Lulusan Madinah University of Madinah Beliau Kalau kita kenal Ustadz kita Ustadz Khalid Bahasa Lama Beliau adalah kakak kelasnya Kakak kelasnya Ustadz Khalid Bahasa Lama Nah beliau Satu 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 kampus Dan seniornya jauh Dr. Bilal tuh Seniornya jauh Beliau tuh merupakan Kalau bahasa kita tuh Ulamanya Kristen Oh ulamanya Kristen Beliau pejuang yang dulu Dia harus ngancurin Islam Gimana caranya Dia Orang-orang yang berusaha Membuat Memecah bela Islam Kemudian dia Dipertemukan dengan Suatu keadaan Malah berbalik Pada akhirnya Beliau lah yang Membela Islam Akhirnya Beliau Menjadi ulama Di Timur Tengah Dan Yang paling sering Beliau tuh Jalan dengan Dr. Zakir Naik Dr. Zakir Naik Itu duet kemana-mana Duet dengan Dr. Zakir Naik Dan mereka menjadi sahabat Akhirnya dengan Keresahan beliau Ini gak bisa Saya pun dulu Ketika masuk Islam Saya bingung Mau belajar Kayak gimana Nah ketika dia Menemukan pola Menemukan metode Akhirnya membuat Kampus ini Buat Sebenarnya Dibuat untuk Orang-orang yang Mu'alaf Yang mau belajar Gimana Sementara Mereka umurnya Udah Lanjut lah Dikatakan udah lanjut Ini gimana Akhirnya dibuat Kampus khusus Buat hal seperti itu Orang-orang yang mau belajar Di usia yang Udah lanjut Ataupun misalkan telat Kita gak sempat Pesantren Gak sempat modok Atau apa Difasilitasi oleh beliau Membuat kampus Dengan metode Yang disetujui oleh Madinah sendiri Akhirnya Segala buku Segala literatur Yang kita pelajari Itu semua Didasari oleh Madinah Jadi Kita Madinah banget Jadi sebenarnya Ustadz itu di Qatar Di Qatar Tapi segala Sesuatunya itu Disiapkan dari Madinah Betul Jadi kurikulumnya Kita gak pernah beda Dengan Wim itu Tapi selama itu Selama belajar itu Bulat balik juga ke Madinah Iya Beberapa kali Tugas saya ketemu Ditugaskan ketemu Buat Bikin makalah Ketemu masyih disana Akhirnya kita Masjid Nabawi Ketemu Ya kita wawancara Kita ngobrol Seperti itulah Jadi Apa ya Apa yang kita pelajari Ternyata ketika kita di Madinah Ya gak ada bedanya Gitu Pada akhirnya Oh iya Ini 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 Soh ya Sekarang kita pelajari itu Akhir Artinya sama dengan yang di Madinah Jadi kita memang Mengacu kepada Madinah Nasab ilmu kita itu di Madinah Seperti itu Saya itu Masya Allah Perhatikan kajian-kajian Ustadz Masya Allah luar biasa Dan Ustadz ini sering membahas Adab-adab Saya suka banget sama Adam Karena gini Banyak penuntut ilmu Ketika mereka baru berhijrah Yang mereka kejar itu ilmu Yang mereka kejar itu ilmu Tapi Kalau kami ketika belajar Semester satu itu Itu belum masuk ilmu Belum masuk ilmu Semester satu Itu dijalin adab-adab-adab Jadi adab Gimana kita menuntut ilmu Gimana kita sesama muslim Gimana kita sama guru Gimana kita memperlakukan kitab-kitab kita Semuanya itu Adab semuanya Jadi Kita dipondasikan oleh dosen kita itu Adab itu nomor satu Jadi ketika kita semester duanya Ketemu ilmu Ketemu apa Bahkan ketemu dalil-dalil yang agak-agak keras Kita bilang Ya kita udah tahu bersikap seperti apa Jadi ketika ada perbedaan Kadang saya dengan dosen saya pun beda pendapat Dan dosen saya ketika Apa dasar kamu ngambil ini Saya ambil dari gini-gini Sohe Gitu Jadi dia pun gak pernah marah Ketika saya berbeda pendapat dengan beliau Gitu Jadi Itulah ruang yang dibentuk oleh Dokter Bilal itu Mereka bukan Mengajarkan suatu Hukum Apa yang Saya ambil Kamu harus seperti ini Enggak Tapi Gimana caranya kita mengambil hukum Itu akhirnya Selama Hukum itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah Dan bisa dipertanggungjawabkan Dan ulama menyetujui Bahwa itu pun ada Maka itu gak masalah Insya Allah Gitu Kadang ulama dengan ulama pun beda pendapat Dan itu Kadang serang-serangan Kadang tasdir-tasiran gitu Tapi ketika ketemu Mereka gak pernah saling benci Itu yang kita Sekarang disini tuh Saya Lihat Makanya saya perlu Kajian-kajian ini Adab dikedepankan Karena apa Kita butuh suasana yang seperti itu Adab ya yang dikedepankan Adab Tuh Masya Allah Ustadz diri jauh-jauh belajar adab Allahu Akbar Memang betul Jadi kenapa kita harus pelajari adab itu dari bawah Karena Orang tanpa belajar adab Pasti biadab Ya Betul Tapi dengan Masya Allah perlahan belajar adab Dan ini saya banyak belajar dari Ustadz diri Setiap Beliau tuh enak kalau bawa kajian-kajian tuh Mungkin Makanya namanya cepat naik Terus yang suka juga Banyak gitu Karena beliau menyampaikannya tuh enak Tentang masalah adab Dan beliau tidak pernah menyinggung harakah-harakah yang lain Tidak pernah mentahzir Apalagi mengatakan orang lain salah gitu Ini yang Sempat di anak gitu Saya Anak punya pikiran Ini kok terbuka banget gitu Walaupun beliau sering mengulang-ulang Saya salapi katanya Tapi saya melihat satu sisi ternyata Masya Allah Ada yang seperti ini Ini maaf Karena kebanyakan Terus terang Saya tuh paling sering diserang gitu Tapi saya gak pernah membalas serangan itu Orang lain katakan fitnah-fitnah terhadap jamaah tabli Karena saya memang bukan jamaah tabli Iya Jamaah tabli itu hanya sebutan orang lain Saya hanya mengamalkan amalan agama Islam Dan diantaranya ketika kita keluar pun Yang dilakukan adalah adab-adab tadi Iya Kebanyakannya preman Orang keluar belajar adab Tapi ajibnya Ketika kita belajar keluar tiga hari ini Jadi kita gak belajar tuh Hadisnya apa Iya Tau diajarin prakteknya aja gitu Bener-bener Nah inilah yang harus dijelaskan kepada masyarakat juga Buat teman-teman juga yang diluar Jangan pernah mudah Menghakimi seseorang Apalagi Harokah gitu kita hakimi Seperti apa Dan punten juga Kalau misalkan memang Dikatakan bahwa salafi nyerang tabli Saya kurang setuju Karena Saya pun salafi Saya salafi Saya Teluk-teluk salafi Kalau mau dibilang Dengan background Sanat ilmu yang kesana Ke arah Madina Saya salafi Tapi Saya gak pernah diperintahkan seperti itu Saya gak pernah diperintahkan untuk menghakimi Wah ini bid'ah Ini haram Ini halal Enggak Enggak semudah itu mengambil hukum Enggak semudah itu mengucapkan haram Halal bid'ah Kalau misalkan kita gak ada dasar Kita gak bisa Apalagi dasar kita adalah Ketika yang kita hukumi itu adalah Orang-orang yang sesama Bersyahadat gitu Hati-hati Nabi pun sering marah sama kayak gitu Mereka tuh saudara kita jangan asal-asalan gitu Ketika Dulu Para sahabat ketika nyerang suatu kaum Kaum itu musuhnya itu terpojok Dan ketika mau dibunuh Orang tersebut bersyahadat Asyadu ala ilaha illallah Tapi ditebas Ketika ditanya Kenapa kamu bunuh dia Dia bersyahadat Tapi itu karena ketakutan Apa kamu udah membelah dadanya Katanya gitu Apa kamu udah membelah dadanya Itu bersyahadat Itu mau terserah Mau dia bohong Mau dia jujur Mau gimana Ketika bersyahadat Jangan diganggu dulu Jangan diganggu Nabi gak suka gitu Nah itulah kita pelajarin Ketika kita bertemu Dengan sesama muslim Kita gak mudah Menjudge orang Dan itu pun Bukan porsi kita Menjudge orang Karena kita bukan Kita bukan dilahirkan Untuk menjadi kodi Tugas kita hanya menyampaikan Ketika antum berbuat salah Tugas saya hanya Menyampaikan bahwa hukum itu salah Terus apa Anak harus membenci antum Ya enggak lah Kita tetap berteman Kita tetap bersaudara Tugas anak Hanya menyampaikan bahwa ini salah Gak bisa lantas ketika antum Gak mau ikut pendapat anak Terus anak langsung Benci antum Ya itu yang gak boleh Itu salah-salah persepsi orang Ketika orang itu membenci Sifatnya Orangnya itu ikut-ikutan ke bawah Dibenci gitu Itu yang gak boleh Terus kalau kita harus benci Sama preman Sama orang yang salah Terus yang nyelamatin mereka Siapa tuh Allah Gitu Kita tuh harus nolong mereka gitu Ketika Nabi pun seperti itu Ada sahabat yang salah Diemin dulu Diemin dulu Bahkan ada sampai orang kencing Di masjid Nabawi aja Udah gak usah ribet Siram aja Gitu Nabi itu Alaknya luar biasa Itu gak seperti itu Itu ngencingin masjid Ngencingin masjid Dan Nabi Dilang Udah biarin Siram aja Gitu Gak usah ribet-ribet Gitu Seperti itu Jadi kita Gak Kalau misalkan salah Mungkin secara personal Mungkin bisa jadi kita Secara personal ya Orang-orang punya pandangan sendiri Tentang Dengan akalnya mereka Dengan pendapat Mungkin dari Guru-gurunya mereka Allah Allah Kita gak pernah tahu Cuman saya Tidak pernah terdidik Untuk seperti itu Untuk menjudge orang Atau menjudge suatu haroka Gitu Karena mau gimana pun juga Mau tablik Mau siapa Mereka adalah Saudara muslim Buat saya Gitu Dan Tablik itu Salah satu sifat Nabi Tablik itu ada Salah satu tugas kita Yang Allah langsung Firmankan Tugas kita Menyampaikan Menyampaikan Dan memang Orang-orang yang harus Menyampaikan Kita orang-orang muslim Dan saya lihat Jemaat al-Tablik Luar biasa Luar biasa dengan Perjuangan yang ajak Orang ke masjid Pagi-pagi Musyawarah Terus Kita makan Dengan cara yang sunnah Yang dilakukan Najal Muzakaro Belajar di masjid Belajar-belajar hadis Tapi masalahnya apa ya Saya Sampai Sampai bingung Saya juga Gitu Jadi itu Kadang-kadang Saya lihat di sosial media Dulu saya Hampir lepas Sosial media Karena mungkin Salah satunya Untuk menghindari itu Tapi Makin kesini Ternyata Masjid mulai kosong Pengajian-pengajian Mulai kosong Ternyata Taklimnya di sosmed Akhirnya belajar Buat sosmed itu Untuk bagaimana Mudah menarik Orang-orang yang di sosmed Dengan sedikit demi sedikit Akhirnya mereka Mau lagi ke masjid Datang lagi ke kajian-kajian Langsung berjumpa Dengan guru Ngambil keberkahannya Nah ini yang terjadi Saya lihat tuh Bahkan yang namanya Oknum Ya punten gitu Di tablik juga banyak Sehingga Dengan satu pitnah Saling menyerang seperti itu Nah ini juga keangkat nih Di tablik juga Akhirnya jadi saling mempitnah gitu Iya Karena keterbatasan ilmu Terus terang Banyak di jamaah ini Orang ikut jamaah tablik tuh Basicnya Ya mungkin usah tau sendirilah Ya 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 Gak sedikit orang yang Tatoan Ya akhirnya Ketika mereka disentuh Dengan masalah khilafiah Mereka kan gak paham Ya 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 Akhirnya langsung terpicu Emosinya Ya rame ujung-ujungnya Kalau di sosmed Isi komentarnya Masya Allah Jadi ngeri gitu Nah ini mudah-mudahan Dengan membuat video ini tuh Memberi Orang lain yang secara Tidak langsung melihat video ini Terbuka wawasannya Bagaimana melihat dari dua sisi Ke orang-orang di salapi Seperti apa Ke jamaah tablik juga Seperti apa Karena benar Yang dikatakan ustad Kita tuh muslim Untuk apa kita harus musuhan Kalau untuk menyatukan Daripada pendapat Pemahaman mungkin sulit Sulit ya Karena para sahabat pun Berbeda pendapat Betul Tapi sahabat ini Semua satu hati Itu yang menjadikan Umat muslim ini kuat Nah saya nih Penasaran sama Ustadz Sampai Masya Allah Beliau salah satu orang Yang mau tabayun Ke jamaah tablik Tabayun beliau Bukan hanya datang Silaturahmi ke saya Jadi awal kita perkenalan itu Sama Sering ngisi di Musaji Nah Sampai akhirnya Beliau Tabayun belajar Bagaimana orang-orang tablik ini Mengamalkan agama Jadi beliau tidak melihat Dari satu sisi Tapi beliau turun langsung Ini yang Masya Allah Saya sempat nangis Ketika beliau Memutuskan untuk Ikut keluar di jalan Allah Selama tiga hari Nah ini yang penasarannya Apa yang bikin Ustadz Itu penasaran Sama jamaah tablik Ini seru nih Ini pengalaman yang luar biasa Saya juga bersyukur Kepada Allah SWT Pertama yang saya lakuin adalah Mempertahankan saya Untuk tetap usnuzul Sama umat muslim Allah Jamaah tablik bukan orang fasik Saya bilang mereka Orang-orang yang taat kepada Allah Yang menjalankan berita Allah Mereka sholat di masjid Mereka belajar di masjid Belajar Al-Quran di masjid Belajar hadis di masjid Apakah mereka fasik Bukan Orang terhadap orang fasik aja Kita harus tabayun Apalagi orang-orang seperti itu Dan kita harus lebih muliakan lagi Gak bisa kita Tiba-tiba nyerang Ternyata orang fasik aja Kita harus baik Masa orang yang taat Kita harus galak Saya kagum Kagum luar biasa Karena apa Taat luar biasa Taat dengan pemimpin Ketika mereka harus keluar Tiga hari gitu Pemimpinnya siapa Dan mereka taat Dan itu perintah Allah lagi Ini orang pada amal semua Sementara kita yang sibuk belajar Kadang kita Teman kita aja dilawan gitu Ketika kita punya pemimpin Wah enggak Antum gak beres Antum salah gitu Dilawan Tapi ketika kita ditambil Sudah gak ada kesempatan seperti itu Terima kasih